Seorang penumpang tewas dan enam lainnya terluka dalam kecelakaan di ruas tol Cipularang, km 101. Minibus yang mereka tumpangi menabrak membatas jalan hingga terjerembap ke pinggir tol. Peristiwa ini terjadi di km 101-700 ruas tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Asap tampak mengebul dari kendaraan yang mengalami kecelakaan hingga terperosok ke pinggir tol. Sementara beberapa orang tampak menggotong dua korban dalam kecelakaan ini. Ya, sebuah minibus menabrak pembatas jalan di perbatasan Purwakarta, Bandung hingga ringsak dan terjerembap ke parit tol. Naas kecelakaan tunggal ini menewaskan seorang penumpang bernama Darel, 16 tahun warga Cibaduyut, Bandung, dan melukai enam lainnya termasuk pengemudi yang kemudian dievakuasi ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit MH Tamrin Purwakarta. Sementara bangkai kendaraan dibawa ke Pul Derek Jasa Marga di depan gerbang tol Jati Luhur. Kendaraan berjalan di lajur cepat. Akan mengandalui karena dia dengan kecepatan tinggi. Dia buang ke kiri, banting ke kiri. Sampai di bawah jalan, dia nabrak gadril. Akhirnya berputar dan balik arah, posisinya arah ke selatan. Untuk itu pemirsa, penting bagi pengemudi untuk memahami sejauh mana kemampuan diri dan kendaraan yang dikemudikan saat melaju di jalur yang cenderung naik turun dan berbahaya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Aynius melaporkan. Selamat menikmati.